Apa kabar semuanya? Hari ini aku akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat kompeten di dunia properti Di channel room A21, mari kita sapa Brodeye, apa kabar Brodeye? Kabar baik, salam properti C Aduh, ada salamnya ya Salam properti gini ya guys Ada salam properti, apa boleh tau pak ini apa? Ini simbol huruf L L itu apa? Lebak pulus Jadi kita punya markas, ini di Lebak Bulus, kawasan yang paling top di Jakarta Kenapa? MRT terkenalnya mana? Lebak Bulus Oh iya iya Di Lebak Bulus itu gak hanya ada MRT, ternyata ada channel room A21 Jadi kita, siapannya, salam properti Baik Bro, kenapa sih, kenapa sih Bro bikin nama channelnya jadi room A21 Room A21, kalau dibaca agak lancar kan room A21 Room A21 Nah itu room, A nya itu huruf besar C, A nya itu huruf besar, artinya apa? Kita memang men-specifik bisnis properti-properti yang di kawasan premium market Kawasan premium market itu apa? Kawasan-kawasan yang memang lokasinya kita seleksi yang memang lokasi favorit yang dicari orang Jadi rumah A21 itu kita memang bisnis properti yang spesifik targeted kawasan-kawasan yang premium Harganya gak mesti mahal loh ya Seperti di sini ya, di Jakarta Selatan aja ya? Ya, gak Jakarta Selatan, Jakarta dan sekitarnya Oh dan sekitarnya juga Kalau boleh tahu pak isi channelnya apa aja? Ya, sebenarnya bisnis rumah A21 itu sebelum kita bicara isi channelnya Itu bisnisnya kita masuknya itu bisnis di end-to-end properti produk Properti jasa, properti produk, front-end, mid-end, dan back-end Jadi kita masuk segmen di front-end, mid-end, back-end Front-end apa? Kita punya bisnis yang namanya property agent Jual beli properti, kemudian di mid-end-nya kita jadi konsultan properti Jasa untuk membantu orang memenuhi kebutuhan propertinya Baik pembiayaannya maupun konsultan Kemudian di back-end-nya itu kita punya research dan kajian sekitar properti Dan juga digital marketing Nah ini rumah A21 Lengkap ya? Lengkap, jadi rumah A21 itu satu ada namanya portal propertinya Rumah21.com Kemudian ada channel Youtube yang sekarang mau kita kembangkan Youtube Rumah21 Kemudian ada sosmednya, ada instagramnya, ada facebook dan ada twitternya Itu di back-end, nanti juga akan ada interior, eksterior desain dan ada juga developer Kira-kira gitu Lengkap ya Aduh saya tidak pernah mendengar tempat propertinya Oh tadi kan nanya channelnya ya Channelnya kira-kira isinya apa? Khusus yang Youtube tadi ya Nah yang Youtube tadi kita akan kaji ada dua besar ya Kita akan bicara mengenai real estate Dan yang kedua bicara mengenai mortgage atau pembiayaan property atau pembiayaan rumah Nah di real estate kita akan bincang mengenai ada channel namanya intip misalkan Informasi informasi dan tip membeli properti Nah kita akan bahas kalau orang mau beli properti ya kita akan edukasi di situ Kalau susah buat cari website-nya kalian bisa nonton di Youtube-nya ada acara intip-intip Nah yang kedua ada namanya glamour Oh glamour Glamour itu glamour kids Oh Jadi kita akan bicara mengenai KPR Cara memperoleh kredit di mana Bank-bank yang membiayai KPR itu siapa aja Kompetisinya bagaimana Akan banyak channel-channel yang mengisi ya Pak Kemudian ada juga yang review rumah Nah review rumah itu kita kasih namanya remah Apa tuh? Review rumah Oh remah Kok kira yang rempah gitu Review rumah tapi ini spesifik yang secondary segmen Oh secondary secondary ya Kalau yang primary segmen namanya Tarumah 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 asri Kayaknya ya Tayangan rumah-rumah asri Nah itu khusus kita akan review apa namanya perumahan-perumahan primary market di kawasan-kawasan yang memang bagus gitu loh Nah channel ini juga sebenarnya ada dua segmen lagi yang kita akan bangun yaitu segmen talk show atau webinar ya kita akan undang bank pembiayaan KPR dengan developer ya kita akan berbincang mengenai Nah properti dan mortgage Nah kemudian yang berikutnya kita juga akan buat Kan masa pandemi nih C Masa pandemi kan banyak developer kan gak bisa launching produk karena ada kendala gak boleh mendatangkan kerumunan kan Nah kita nanti rumah 2 saya akan tawarkan launching produk pakai live streaming Semua ada Semua ada mau launching pun juga ada kurang lengkap apa kalian harus datang ya visit website-nya di www.rumah21 atau kalian bisa nonton channelnya Terus saya mau tanya lagi nih bro Kenapa sih enggak enggak bisnis yang lain gitu loh kayak Kan sekarang kan banyak orang jual-jualan online Makanan gitu ya Makanan yang kalah franchise-franchise seperti itu yang kayak Tai Chan gitu yang banyak cabang Tai Chan di Senayan Kenapa sih di masa yang seperti ini berani buat terjun ke properti gitu Banyak orang bingung waktu saya mulai bisnis ini karena kok di masa pandemi berani memulai membuka bisnis Tapi ini kan semuanya sebenarnya lebih kepanggilan dan passion Passion Jadi memang dari dari dulu saya passionnya itu ada di properti gitu ya Itu yang pertama Kedua hampir 15 tahun saya bergelut di sebagai mortgage banker Jadi saya 15 tahun melintang pembiayaan bergelut di pembiayaan KPR Di pemilihkan rumah yang sudah biasa berkauh dengan teman-teman dari developer maupun dari broker Oleh karenanya saya bikin lah rumah 21 lebih ke passion dan networking Menjaga silat bahwa itu ya Biar tetap terjalin menjadi semua bisnis ya kan Baik-baik Buat kompetisinya nih bro Di luar sana kan itu udah banyak platform lainnya seperti rumah.com Terus ada rumah Rumah 123 Rumah 123 dan rumah.com Gimana sih bro buat kayak Sebagai pendatang baru bersaing dan berkompetisi dengan platform-platform lainnya yang udah ada gitu Oke Ya memang di market ada rumah 123 rumah.com yang lebih duluan Nah sebagai pendatang baru tentu saya akan membuat bisnis rumah 21 yang berbeda dengan dua pendahulu Ya beda nomor satu adalah tadi kita hanya mengkhususkan premium market Baik di primary market maupun di secondary market itu nomor satu Kedua kita mengkhususkan hanya properti di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek Ya kan Nah yang ketiga Agent-agentnya pun Atau properti kantor-kantor properti yang nanti join dengan kita itu harus berlisensi Tidak setiap orang bisa masuk di rumah 21 Jadi kan di market ada namanya tradisional boke Atau calon Ya seperti itu kita nggak akan masuk Ketakutan bertemu dengan orang-orang yang tidak ada lisensinya Tapi menjual propertinya itu kan sedikit membahayakan Nah jadi buat kalian jangan pernah takut lagi buat beli properti Di rumah 21 Langsung klik aja nih rumah 21 ya kan Kalian bisa pilih kayak shopping loh sekarang beli rumahnya ya Pak Ya shopping betul Jadi rumah 21 itu kekuatannya ada di search engine-nya Iya karena kan kalau biasanya orang mau beli rumah visit dulu survei tempatnya Datang deket-deket lokasinya Atau cari properti agent-nya dulu Kalau sekarang nggak usah kalian lebih mudah Kalian tinggal visit websitenya Kalian cari rumah yang sesuai dengan spesifikasi kalian Nanti kalian bisa tinggal kontak agent-nya Baru kalian tinggal beli Easy loh gitu Jadi itu di rumah 21 itu Kalau orang mau cari properti Ya dia lokasi kan Orang mau cari properti pasti lokasi nomor 1 Lokasi di kita pasti premium Ketik misalkan lokasi di Pondo Indah Baik itu kita klik di Pondo Indah Itu yang muncul bukan Bukan speknya rumah Pondo Indah Mesti kita cari-cari gitu nggak Jadi langsung ada map gitu Map pakai google map Nah itu langsung ada titik-titik Stok rumah yang dijual di kawasan itu Baik secondary maupun primary Jadi langsung bisa lihat zona tanahnya gitu ya Iya Kalau biasanya kan kita scroll ke bawah Kayak platform lain atau Iya Iya kan biasanya langsung Ngari-ngari-ngari campur-campur Campur-campur ribet ya Kalau di rumah 21 Buat yang pengen cari properti Kalian bisa lihat langsung zona tanahnya Nanti disitu C muncul simbol-simbol rumah Terus kita pecat sekali Dia akan muncul harga Plus lokasi Lokasi singkat lah Misalkan di alam segar Misalkan apa Terus klik 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 Jadi kita bisa tahu Gambar rumah sekilas plus harga gitu Terus kalau kemudian kita Lokasinya cocok Harganya cocok Itu rumah yang kita insar tadi Kita klik dua kali Akan muncul detailnya semua Speknya dia Kamarnya berapa Luasnya berapa Fiturnya apa Saleng poinnya apa Dan baru setelah tertarik Baru kontak agentnya Jadi agent itu di belakang Kalau biasanya ya Itu kan dimana-mana agent Yang ada di depan Dimana-mana di jalan Terus ketemu nama agent Kalau sekarang kalian datang ke Shopping dulu Shopping dulu Di rumah 21 Baru kalian ketemu dengan agentnya Apapun makanannya Minumannya teh potong Jadi cari yang penting itu rumahnya dulu Eh sehingga itu belakangnya Tapi agentnya udah kita filter Yang penting gak sembarang orang bisa jadi agent property sekarang Kalau di rumah 21 semuanya berdesensi dan aman Jadi kesimpulannya ya 2 Ya Agentnya kita spesifik Ya kita khususkan Propertinya juga khusus Oh Sehingga saya ingin membangun Membangun budaya ya Orang kalau mau cari rumah ya ke rumah 21 aja Iya Gak usah bingung-bingung Gitu Keren ya Keren kan Keren sih Langsung bisa lihat zona Langsung Biasanya ketemunya calo dulu Kan males banget di Prospek gitu-gitu Kalian gak usah takut Sekarang tinggal datang ke rumah 21 Mau beli tinggal klik Baru kalian hubungi agentnya Baik deh Demikian perbincangan saya dengan Bro Deye Mari kita akhiri ya Ini sisinya Salam properti Salam properti Nanti kita akan berbincang dengan arah sumber lainnya Dan buat kalian yang mau cari informasi tentang harga, lokasi, dan informasi tentang properti Kalian bisa cari di website itu www.rooma21 Salam properti Salam properti